kembali lagi kita buat camilan ini camilannya dari pasta pandan ini bisa juga dari coklat isiannya juga boleh tergantung selera nah ini rasanya enak mantap gurih, manis hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di dapurku waju channel hari ini kita buat martabak kelinggang apa saja bahannya ini pertama tepung terigu terus air kemudian gula pasir soda kue, garam terus ini nanti isiannya ada mesis, ada keju parut itu bahannya dan pasta pandannya ini pertama-tama kita masukkan dulu disini air sebenarnya sih sudah disiapkan sesuai airnya tapi kadangkala itu bisa terlalu cair atau bisa agak kental nah kita masukkan disini gula pasir kita larutkan ini kita masukkan dulu disini tepung teribunya kita masukkan disini air gula ini bisa ditambahkan pasta coklat ya atau coklat bubuk jadi warnanya coklat tambahkan garam kita masukkan pasta pandan pasta pandannya wangi ya ini harus kita tapis dulu nah sebelum dipanggang ditambahkan soda kue ya nah sekarang kita panggang dan pennya tidak ditaruh minyak atau margarin gunakan pen anti lengket nah itu sudah lubang-lubang sedikit lagi oke kita angkat jadi pada saat kita angkat kita langsung simpan di tempat buat pasta ya kalau tidak ada tempat buat pasta kita isi dulu ya bisa nanti langsung di pennya di kasih topping kita boleh isi coklat sesuai selera ya kita harus menikmati untuk menikmati da kita sudah menikmati kita aning untuk menikmati masak dan Nah misalnya kalau tidak ada seperti ini Boleh langsung disini ya Ditaruh anunya Boleh langsung ditaruh topping di atasnya ini Lalu dilipat Boleh keju saja Boleh apa ya Nah topping atau isiannya ini Tergantung selera masing-masing ya Oke yang terakhir Jadi untuk 200 gram itu bisa jadinya 10 pieces ya Oke Oke kita coba ya Ini Kita buka Mantap Itu ya isinya Inilah martabak lenggang yang kami buat Semoga kalian bisa terinspirasi Dan bisa bermanfaat Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe Aktifkan tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati